Selamat sore, nama saya Ines Stefani, mungkin yang gak catch pertama, saya dari Equatora Capital, Supernova Ecosystem. Senang banget masih bisa dipercaya untuk membantu tim DSC untuk yang keempat kalinya, jadi happy banget selalu tiap tahun ngerasa semangat-semangat baru. Dari kemarin, ada yang bisa ngasih tau gak udah belajar apa aja sih? Atau mau ngasih tau satu materi, Mbak Ines, yang ini paling dong buat aku? Kalau materi yang sebenarnya bukan paling dong sih, jadi kayak paling insightful gitu sih. Di marketing ini sama tadi, saat pengenalan karakter diri itu dari coach sebelumnya sih, itu yang paling kena banget. Thank you. Satu lagi dong? Cewek dong, cewek dong, cewek dong, cewek dong. Ya, halo, terima kasih. Kalau dari saya sih kayaknya financial ya, yang paling wow banget. Jadi langsung teng gitu, kayaknya banyak banget yang harus diperbaiki dan harus dianalisa lebih lanjut. Gitu sih. Thank you. Mungkin sejalan dengan pertanyaan saya yang tadi juga. Coba minta tolong angkat tangannya yang bisnisnya setelah DSC selesai. Berhenti. Hmm? Ada? Ada yang mau mewariskan bisnisnya ke anak-anaknya mungkin? Someday. Oke pertanyaannya gue reframing deh. Ada yang mau bisnisnya berjalan 30-50 tahun lagi? Kalau enggak mau juga enggak apa-apa loh, jangan ragu-ragu loh. Sampai akhir dunia. Amin. Diaminin dong temannya dong. Thank you. Nah, sebenarnya teman-teman, dari kemarin dan diingetin juga sama kok Arief, materi yang dikasih di bootcamp ini dirancang tidak hanya untuk memenangkan, tapi juga memenangkan pertempuran teman-teman di kehidupan sehari-hari teman-teman. DSC akan berakhir dua minggu lagi, but then what? Then so what? Gitu kan? Tadi enggak ada yang bisnisnya mau berhenti, bisnisnya mau lanjut terus? Oke. Nah, dari kemarin kita belajar tentang financial, market, tadi dari coach juga dapat tentang mengenalan diri. Nah, materi yang saya bawakan sebenarnya merupakan kesimpulan dari semua materi-materi yang sudah di-deliver dari kemarin. Aku ingin cerita tentang ada suatu komunitas, bisnis, tapi enggak hanya bisnis, ada mentor, ada funder, ada akselerator, ada inkubator, yang mungkin kalau teman-teman pengen tahu tentang panduan-panduan gimana sih bisnis supaya sustainable. Aku ingin memperkenalkan kata baru ya, sustainable. Di sini mungkin teman-teman, ada yang ngerti enggak sustainable apa? Berkelanjutan. Berkelanjutan, aku senang banget. Sustainable di sini artinya berkelanjutan. Di pengertian saya, sepahit-pahitnya iman, bisnis itu paling berimpak kalau bisnisnya berkelanjutan. Cuma gimana sih cara bikin bisnis yang berkelanjutan? Kita coba kenalin dulu yuk, tentang suatu koalisi yang berusaha mencampionkan bisnis berkelanjutan itu seperti apa. Oke, aku ingin memperkenalkan yang namanya Koalisi Ekonomi Membumi. Tujuannya adalah menyalurkan 200 juta USD ke 100 bisnis di 100 jurisdiksi. Jurisdiksi itu apa sih? Jurisdiksi itu misalnya kabupaten, kecamatan, terutama di luar kota besar ya. Tapi kita sadar bahwa pendekatannya itu tetap harus menginklusifkan atau turut melibatkan semua, terutama di Indonesia. Makanya kita juga enggak menutup mata terhadap itu. Nah, di Koalisi Ekonomi Membumi, koalisi ekonomi itu memang fokusnya ke ekonomi berbasis alam. Cuma kami juga sadar, banyak sekali teman-teman yang, atau enabler kita bilangnya, pengungkit yang dibutuhkan. Misalnya ada teman-teman yang bantuin, gimana sih caranya supaya data-data itu tetap aman, enggak diserang-serang hacker, ya enggak sih? Energi tetap penting, gimana kita mau produce something tapi enggak ada energi. Teman-teman yang bergerak di distribusi, di financing, itu semua dibutuhkan. Jadi walaupun judulnya adalah ekonomi berbasis alam, kita tetap membutuhkan pemain-pemain seperti itu. Nah, ini fungsi yang ada di Koalisi Ekonomi Membumi. Kami juga mencampionkan perubahan secara policy atau regulasi. Jadi ada bagian di koalisi juga yang memang kepemerintahan. Ada juga yang membuat kapasitas seperti akselerator, inkubator, dan kenapa juga kami hadir di Diplomat Success Challenge untuk hari ini. Ada connecting stakeholder, aku udah cerita isinya banyak banget dan beraneka ragam banget. Channeling investment and trade, itulah tujuan kita, 200 juta USD, sampai tahun 2026 ya, bukan sampai selama-lamanya. Dan tentu mengkomunikasikan impact atau dampak yang diperlukan di Indonesia itu seperti apa. Komoditas kami memang berfokus di sini, tapi seperti yang aku bilang, sebenarnya beberapa komoditas di sini teman-teman bahkan sudah menggunakan. Ada yang pakai kelapa, atau bagian-bagian olahan kelapa, yes pasti. Ada yang pakai bagian yang dari hasil hutan bukan kayu, madu, banyak kan? Duren, mantep. Dan beserta turunan-turunannya. Ini anggota kami, ada noticenya ada beberapa logo yang mirip juga untuk supporting Diplomat Success Challenge. Jadi ini anggota kami, ada sekitar 35, seguh ngeliatin orang koalisinya. Oke, 35 plus plus. 35 ya Dit? Kurang lebih 35. Oke, nah kenapa berikut setelah ini aku ingin menjelaskan kenapa sih menyalurkan investasi. Aku pengen ngajak teman-teman dulu untuk melihat landscape investasi Lestari. Pada mulanya, pada mulanya ada yang namanya investasi normal. Mungkin teman-teman sudah sangat-sangat paham di sini. Ini termasuk investasi yang, oh yaudah kita cuma cari untung aja. Cuan aja. Apapun termasuk layoff karyawan, segala macam, semua cara dihalalkan. Lalu ada yang namanya investasi ESG. Anak-anak culture nih pasti udah tau banget nih ESG nih. Ada yang tau gak ESG apa? Oke, selesai kalau gitu materi kita hari ini. Karena ternyata ada evolusi selanjutnya. Kalau investasi ESG itu istilahnya zero impact. Tidak negatif. Pokoknya asal tidak berdampak negatif kita udah happy. Tapi bumi kita butuh yang efeknya netral atau butuhnya yang positif? Kita butuh yang positif. Yaitu investasi Lestari. Gue nunjuknya kemana ya, Nek? Oke. Nah, ini yang disebut dengan spektrum dari investasi yang tidak merugikan. Artinya netral aja. Oke. Sampai yang berdampak. Dan tentu saja di sini itu menggambarkan tingkat pengembalian. Teman-teman yang namanya investasi berdampak tetap judulnya investasi. Teman-teman bilang, saya sociopreneur, saya womanpreneur, saya hijabreneur. Ujung-ujungnya Anda adalah? Entrepreneur. Ya kan? Sama seperti investasi. Ujung-ujungnya adalah return. Returnnya seperti apa? Itu yang dicocok login sama bisnis dan tujuannya teman-teman. Tapi duitnya sebenarnya ada gak sih, Bainez? Ada. Banyak. Asal tahu aja, dari seluruh dunia, duit ini, duit-duit segede ini, saya gak nyebutin angkanya lah, duit-duit ini cuma cari celah di tiga negara. Brazil, Kongo, Indonesia. Oke. Dan berita bagusnya, teman-teman gak usah bisnis yang meluk pohon ibaratnya. atau yang sosial banget untuk mengakses pendanaan seperti ini. tapi kenapa duit-duit ini bingung masuk Indonesia? Mereka sama sekali gak ngerti yang dimasuk dampak di Indonesia itu kayak gimana. karena dampak buat Indonesia berbeda dengan negara lain. Percepatan pembangunan, persamaan hak, persamaan akses. Mungkin teman-teman, tadi pagi aku denger Mas Daniel ya, Kak Daniel, Bang Daniel, salah. Bang Daniel cerita, memang akses untuk informasi dan untuk berjejaring aja susah. Mungkin teman-teman yang di Jakarta, mungkin yang di Bandung, Surabaya, mungkin take it for granted. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang ingin di address dengan di situ. Yang pertama, yang kedua, tadi aku bilang kenapa sih uang-uang tersebut susah untuk dikucurkan. Karena banyak yang masih bingung juga instrumennya mau apa. Teman-teman mungkin di sini lebih paham. Teman-teman pertama mulai, ada yang pernah minjem di bank? Ada yang pernah minjem di bank? Minjem di bank? Yes, yes. Ada yang pernah, mau minjem di bank, mbak, cuma ditolak. Beneran gak ada? Bank tuh desperate loh, by the way. Ngucurin dananya. Gak ada. You should try. Oke, thank you. Ini yang aku bilang, instrumen investasi itu banyak jenis dan ragamnya. Tapi aku pengen nekenin satu hal sebelum masuk agak ke sini. Kalau teman-teman ditolak sama investor, bukan berarti teman-teman atau bisnis teman-teman itu jelek. Simpli bisa jadi mereka gak ngerti. Terus misalnya investornya itu, dia fokusnya ke bisnis internet. Tapi kalau kira-kira Kang Duren apply ke situ, diterima apa enggak? Tapi apakah bisnis Kang Duren jelek? Itu beri impact pada partner saya. Impactnya positif, karena dia suka Duren. Tapi bukan berarti gak berdampak, bukan berarti bisnisnya jelek. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau ditawarin investasi, tapi kok teman-teman setelah hitung-punya hitung, kok kayaknya gue yang rugi? Tapi gue gak enak nolaknya. Ada yang pernah takut gitu? Mbak, nanti gue di blacklist. Ada yang gitu? Jangan takut teman-teman. Yang pertama, investor itu kerjaannya persis kayak dokter. Profesinya kayak dokter, kayak pengacara, kayak polisi. Mereka itu berinvestasi supaya duitnya keluar. Kalau duitnya gak keluar, ya itu berarti salah mereka. Kenapa mereka gak bisa cari perusahaan yang bagus. Tapi on the flip side, sisi sebaliknya, aku ingin mengajak teman-teman juga berempati sama investornya. Ada yang pernah sebel gak gara-gara ditolek investor? Ayo. Ada yang sebel? Wajar. Sebel wajar. Tapi kalau kita balik lagi, investor itu profesi. Profesinya apa? Investor profesinya apa? Simpan pinjam. Iya betul. Kayak bank. Di bank itu duitnya siapa? Bank itu kan duit kita-kita kan? Iya kan? Kalau misalnya kita tahu bank kita minjemin ke bisnis yang gak beres, duit kita hilang, kita sebel gak? Nah sama kayak investor. Kebayang ya, investor itu terutama yang dicari ketika teman-teman pitching, itu adalah resikonya. Duit gue, duit nasabah gue bakal hilang atau enggak. Kebayang ya. Jadi kita juga harus berempati sama sisi sebelah sana. Tapi, terus gue, ah jadi gibah, nanti aja deh. Nah, ketika, balik lagi ke sini, ketika teman-teman bilang investasi-investasi, gak semua saham, bentuknya saham juga banyak banget, bisa pinjaman, bisa pinjaman yang bisa dikonversikan menjadi saham, beda-beda. Ada microfinance, terus mungkin ada yang nanya, kenapa pinjol, bunganya gede banget ya Mbak Ines? Kalau, ada yang pernah pinjol? Ada yang pernah pinjol dan di pegadaian? Ada gak? Tahu gak mekanisme pinjol sama pegadaian bedanya apa? Mana tim asyik, kayaknya finance-nya harus diulang lagi. Gak ya? Oke. Di pegadaian, kira-kira mekanismenya kayak gimana? Harus ada jaminan. Jadi kalau teman-teman gak bisa bayar, mereka punya jaminannya. Kalau pinjol, gak ada jaminannya. Resikonya tinggi. Ini kita harus, ini juga ya, harus cerdas juga ya. Di sana juga bisnis loh. Jadi jangan takut. Oke? Lanjut dulu ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke suatu panduan yang memandu teman-teman untuk membuat bisnis teman-teman berkelanjutan. Sustainable Investment Guideline atau panduan investasi Lestari dikembangkan koalisi ekonomi membumi bersama BKPM. awal tahun kemarin dan diluncurkan di November di G20 di Bali. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Dan, ada manfaatnya bagi investor, bagi pemerintah, dan bagi pelaku usaha. prinsip yang dipakai ini kita gak bikin yang baru. Dari BKPM juga gak bikin baru. Tapi, berdasarkan dari United Nations, jadi SDG. SDG. Sudah tahu ya SDG ya? Gak usah sebutin lagi ya. Sustainable Development Goals itu sudah tercakup di sini. Dan standarnya juga standar yang kita ambil dari beberapa badan internasional. termasuk dari taksonomi hijau yang dikeluarkan oleh OJK. Apa itu taksonomi hijau? Googling sendiri ya teman-teman ya. Intinya gak kaleng-kaleng. Sebenarnya, kerangkanya, sebenarnya panduan ini dibuat untuk apa? Balik lagi, untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan kalau ekonominya berkelanjutan. Ekonominya berkelanjutan kalau bisnis teman-teman berkelanjutan. Oke. Ada tentang ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Ini di luar standar, ini juga, ini ada tambah-tambahan standar investasi dan prinsip investasi berkelanjutan yang menjadi basis dari panduan investasi lestari. Panduan ini bukan aturan, namanya juga panduan. gitu kan, itu yang pertama. Yang kedua, karena panduan, ya jangan terlalu ambi diisi semua. Kalau dilihat dari titik-titik ininya, ada 25 indikator. Kalau masuk ke BKPM, ada sih mas. Nanti kita juga kasih kok di workshop. Tenang aja. Nanti kamu ngerjain kok. Oke. Kembali lagi, karena merupakan panduan yang baru di relaunch tahun kemarin, tentunya belum banyak orang yang pakai. Jadi, tapi kita melihat bahwa prinsip-prinsipnya baik untuk bisnis berkelanjutan, makanya kita coba pakai kerangka berpikir seperti ini di materi sustainability hari ini. 25 indikator ya. Jeng-jeng. Sebelum masuk, jadi gini teman-teman, indikatornya emang banyak. 25 indikator banyak. Tadi siapa yang ngomong, Mbak, Mbak, aku aja kemarin finansial jadi kayak banyak banget yang harus dikerjain. Bener? Kemarin sih aku sempat kemarin hari ini nge-boda resi group, ya ini finansial, ini gue gak ngerti apa-apa. Ini panduan investasi Lestari, apalagi sih Mbak? ini merupakan apa ya, sesuatu di luar financial ya, jadi nanti pas abis ini bakal workshop, bakal ngerjain, dan bakal ketemu financial lagi di situ. Aku akan menjelaskan, ini, aku akan menjelaskan dari contohnya aja dan kenapa ini penting. Balik lagi, sebelum aku mulai membahas satu-satu, aku pengen framework-nya teman-teman, ini adalah kemungkinan potensi, kemungkinan resiko bisnis. Yang kalau aku gak ngeliatin, bisa jadi bahaya. Oke, sepakat ya. Oke, yang pertama, sumber pasokan berdasarkan lokasi geografis pemasok. Kenapa ini penting? Karena, kalau teman-teman kebanyakan ngimpor, amit-amit nih, kalau kejadian kayak Ukraina balik lagi, teman-teman yang pakai gandum, wassalam. Bener? Jadi sebisa mungkin kita mengamankan di lokasi yang dekat aja. Lagian, ongkos ngirim gandum dari Ukraina dibandingin ke pacitan ke tempat ini ya, teman-teman? Lebih murah mana? Ini kebetulan, kalau dilihat dari urutannya, emang agak ngaclok. Kenapa? Aku berusaha mengelompokkan, berdasarkan, tadi kan kita sempat bahas lokasi geografis, aku juga nanti harusnya, kalau gak salah ingat, aku mengelompokkan berdasarkan produk. ada sertifikasi produk, siapa teman-teman di sini yang punya sertifikasi halal? Sertifikasi organik. Beis, mantap. Gak apa-apa, punya aja. Njee, ada yang punya sertifikat hasap. Mantap jiwa. Berarti udahlah ya, selesai lah. Apa kamu aja yang ini? Dan ketika kita bicara tentang inovasi produk, itu bukan berarti bikin produk baru setiap saat untuk, misalnya, mohon maaf tadi Mbak, Mbak, Marcella, Marcellina, ya, misalnya, bikin produk baru itu bukan cuma soal pastel rasa coklat, pastel rasa stroberi, tapi, inovasi juga bisa, gimana ya, gue bikin pastel dengan waktu baking yang lebih pendek. Gimana caranya gue bikin pastel yang tetap renyah, walaupun pasokan terigunya gue kurangin. Gimana caranya bikin pastel frozen, supaya gak cuma dijual di Jakarta aja, tapi bisa dijual sampai ke luar negeri. Oke, bahan baku ramah lingkungan. Oke, teman-teman, tau gak plastik tuh sebenarnya degradable loh. kalian semua dibohongi. Cuma, kalau dibandingin daun pisang yang cuma seminggu langsung degradable, mereka butuhnya berapa ratus tahun? Kebayang ya, yang jadi masalah berapa lama waktu untuk degradable. Aku pakai, aku sengaja pakai contoh-contoh yang kayak gini, karena kita lagi ngomongin soal bahan baku ramah lingkungan. Perusahaan kita mungkin, aku gak tahu lah ya, ke anak cucu, tapi 4.500 tahun, kayaknya, 450 tahun, kayaknya agak lama nih. Iya kan? Tapi kalau bahan baku yang kita pakai aja, degradable-nya 450 tahun, apakah etis? Oke, nah, tapi, teman-teman, lihat dulu ya, kalau ngelihat disini, kualitas bahan baku ramah lingkungan sama kuantitas materi konvensional. Kita juga gak mau nutup mata kok, plastik masih butuh, belum ada yang bisa ngegantiin plastik, unfortunately. Secara masif ya, secara masif. Kita juga, juga mengenali bahwa misalnya bahan pengganti plastik itu lebih mahal, lebih susah untuk ditransport, lebih susah dicari, gak ada di Indonesia. Kita mengerti, makanya yang kita anjurkan adalah mix-nya sebenarnya. Dan apakah ada progres-nya? Pengelolaan limbah. Kalau teman-teman cuma, cuma, produksi pastel misalnya, maaf ya mbak, aku pengen nyobain pastelnya dong. Cuma, cuma, memproduksi 10 biji pastel. Limbahnya kira-kira berapa? Satu ember, gak sampai kan? Enggak. Kalau produksinya satu juta pastel tiap hari, dan buangnya tetap aja di, ini, di air comberan depan rumah? Tetangga-tetangga apa enggak ini? Ada yang pernah sebel banget ngurusin Bipom? Bipom? Bepom? Makanan? Ya, Bepom? Keselnya setengah mati bukan? Iya. Tapi, walaupun kita kesel, tapi kebayang dong, kalau misalnya produksi satu juta pastel tiap hari, terus tetap bikinnya di rumah itu tetangga-tetangga apakah enggak protes? Ya. Nah, pengolahan limbah ini juga yang harus diperhatikan. Apalagi kalau teman-teman pengen scale. Oke? Gak ada dispute ya? Gak ada dispute sambil gini? Gak ada ya? Gak ada? Oke. Restorasi dan rehabilitasi kawasan. Gak dipungkiri ketika kita bikin bisnis, misalnya, Mbak, aku udah telanjur, ngebor, sumur, air, banyak-banyak. The damage has been done. Terus apa dong usaha kita untuk merestorasinya? Bikin biopori mungkin? Gak usah yang mahal-mahal kok, asal ada progres. Next aspect. Siapa yang punya karyawan paling banyak? Siapa yang punya karyawan di atas 50? Di atas 100? Di atas 1000? Oke. Remunerasi karyawan. Minta tolong di cek dengan sekitarnya, dengan UMR. Apakah pantas atau tidak? Jangan dipikir masalah-masalah seperti karyawan mogok di pabrik, itu tidak terjadi pada teman-teman. Memang, skalanya, Mbak, saya baru 5, baru 10. tapi kalau mereka tidak diremunerasi dengan baik, mungkin teman-teman tahu yang namanya silent quitter. Mungkin teman-teman pernah berhadapan dengan karyawannya yang nyolong, yang fraud, nilep-nilep duit, karena mereka tidak diremunerasi dengan baik. Ini resiko bisnis. Karena ini resiko bisnis, by the way, ini bukan berarti saya bilang karyawan harus dibayar se-ini-ininya ya. Karena, di sini juga sebenarnya ada daftar remunerasi lain, finansial dan non-finansial. Pelatihan dan pendidikan karyawan. ini kebetulan dicatat mulai dari staff umum sampai dewan komisaris. Kadang-kadang, siapa yang genzet di sini? Selalu genzet, oke. Genzet itu sebenarnya paling senang dikasih kesempatan untuk pengembangan diri. Sekali lagi, bentuknya tidak harus pelatihan. Itu bisa juga bentuk remunerasi. Diikuti kelas fasilitator, diikuti kelas digital marketing itu senangnya minta ampun. padahal itu yang kita pilih pelatihan yang selaras dengan bisnis kita. Keterwakilan gender. Keterwakilan kelompok rentan dan keberagahan usia. Ini sesuai konteks juga nih. Kalau misalnya di sekitar teman-teman banyak yang rentan. Rentan itu misalnya yang ikutan JPS, jaring pengaman sosial. Misalnya teman-teman berusaha di daerah situ. Ada baiknya mereka diikut sertakan. Karena quote-unquote mereka juga ada di kawasan itu. Teman-teman pernah ada yang nyolong mungkin, ada yang ngisengin, vandalisme mungkin di kantor-kantornya. Mungkin kalau di istilah kita, wah preman itu mbak. Mereka cuma rentan aja, gak ada kerjaan. Terus ngeliat karyawan teman-teman begitu makmurnya pesan go food, pesan tumoro covid tiap hari. Dia iri dong. Ya enggak? Makanya ini harus ada keterwakilan. Aku enggak bilang harus ini, tapi at least misalnya jadi OB-OB doang mah bisa. Pelan-pelan tentunya. Dan ini juga dengan cautious, enggak bodoh ya teman-teman ya. Tapi juga artinya apa? Kita ingin menginklusifkan. Balik lagi, ini efeknya ke resiko bisnis. pemberdayaan masyarakat lokal. Sekali lagi, ini berkaitan dengan yang gandum dari Ukraina sama gandum dari Pacitan. Taruhlah teman-teman punya pabrik di Pacitan. Terus itu impornya dari Ukraina. Petani gandum sebelah apa enggak ngedumel? Efeknya bisa macam-macam loh. Perlindungan anak. Aku enggak usah ya. Tapi tolong ya yang dibawa 18 tahun. Anak-anak itu dibawa 18 tahun by the way, belum punya KTP. Jangan dibong-bongin. Hak masyarakat adat. Ada beberapa teman-teman yang mungkin dekat beroperasi dengan masyarakat adat, ada yang enggak. Balik lagi, untuk menjadi manusia itu butuh tiga hal. Dilihat, diapresiasi, dan diinklusikan. Yang namanya kelompok rentan, yang namanya hak masyarakat adat, kalau mereka tidak merasa diinklusikan, muncullah pemuda Pancasila. Iya kan? Itu mereka enggak dilihat, enggak dikenali, enggak dikenali atau diapresiasi, enggak merasa dilibatkan. Ya udah, mereka bikin masa sendiri. Jadi, jangan mikir mereka itu tiba-tiba loh ya, itu resah loh, udah lama loh. Jadi, harus ada empatinya juga ke situ. Inovasi produk, ini yang aku omongin tadi ya, efisiensi, jangan cuma bikin, apa, bikin warna baru, rasa baru, packaging baru, rebranding, gitu. Tapi juga, harus ada efeknya, misalnya ke sertifikasi produk. Oh, produk gue enggak bisa tuh hasap kalau enggak gini, proses produksinya. Ya enggak? Inovasi itu bisa proses produksi juga loh. By the way, efisiensi energi, aku enggak bahas lagi, efisiensi sumber daya air, udah tahu ya, jangan mentang-mentang, Indonesia masih kaya, airnya bor aja terus. Baru tahu rasa kalau airnya dibor, keluarnya payau loh. Rumahku cuma 10 kilo loh, dari garis pantai, airnya sudah payau. Aku enggak bisa lagi minum air itu. Kalau kayak gitu, baru kerasa. Gini aja deh, enggak usah di tempat produksi. Ada yang bangun-bangun pagi, tiba-tiba pompa airnya mati. Mampus enggak loh, kalau udah pagi, udah punya anak. Rasanya enggak enak kan? Oke. Salah satu stakeholder yang terpenting, hak konsumen. kalau mereka ngeluh, yang bawa-nya ditanggapi. Nah itu kan kita, that's our life and blood, yang beli produk kita konsumen kan? Tapi, mereka juga butuh privasinya. Jangan mentang-mentang kita punya, ini terutama mungkin yang B2B gitu kan, terutama yang banyak berurusan dengan data, datanya konsumen. itu mohon di cek, karena kan mungkin mas ransomware mana ya? Maaf, 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 maaf. Wah, udah tahu kan dark web itu ngerinya kayak gimana? Mungkin bisa sharing nanti cyber security sama teman-teman seperti apa. Itu juga tanggung jawab kita. Jangan menganggap, oh itu mah ya hacker aja, udah hacker mah banyak. Pembiayaan untuk lingkungan sosial dan tetak lola. Aku gak akan go deeper untuk ini, tapi intinya ini bukan CSR, ini bukan biaya bangun masjid, ini bukan biaya bikin perpustakaan sekolah. Ini bisa jadi, misalnya, biaya untuk melatih anak-anak SMK supaya pariwisatanya tambah moncer, supaya guide-nya casciscus ngomong bahasa Inggris. CSR, tapi abis itu kita dapat tenaga kerja. Bayang ya, CSR-nya ini kira-kira, bukan buang-buang duit. Gak apa-apa juga kalau teman-teman punya kos, gak apa-apa banget. Tapi kalau bisa yang align dengan bisnis. Nah, tata kelola perusahaan. Ini cuma satu, ini cuma satu baris, tapi ini sebenarnya harus diperlengkapi. Kenapa tata kelola itu penting? Karena ini berkaitan dengan pengambilan keputusan, penambahan modal, partner-nya siapa. Ada yang pernah cerai dan ribut dengan partner, fine, oke, fine, dikit lagi. Ada yang pernah ribut sama partner bisnisnya? Ada yang pernah cerai dengan partner bisnisnya? ada yang pernah ditipu sama partner bisnisnya? Makanya ini. Di Supernova, yang nge-approve gajian itu harus dua orang. Terus yang bikin beda lagi. Baru duit bisa keluar. Sesimpel itu. Kalau gak tahu, kita bankingnya masih IMB, bisa ditanya. Ribetnya minta ampun, Masya Allah. Tapi, fraud gak ada. Insya Allah ya, amin. Anti korupsi dan penyuapan, aku gak akan ngomong, tapi, again, aku gak merujuk ini ke undang-undang, ini kembali merujuk ke kontrol internal. Peduli setan ada undang-undang, ya undang-undang ada, korupsi, terus kalau duitnya udah hilang, mau apa? Stress sendiri kan? Mekanisme penangan pengaduan. Teman-teman, yang bisa ngeluh, bukan cuma konsumen. Stakeholder Anda, shareholder Anda, karyawan Anda, bahkan sampai OB, driver bisa ngeluh. Gimana cara teman-teman mengatasi atau membuat jalur aduan tersebut supaya bisa tertangani dengan baik. Udah dipelototin, Masya Allah. Maaf ya. Terima kasih. Sampai jumpa. HMarih. Terima kasih.